Ketua Komisi 7 DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon ketua dan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas periode 2021 hingga 2025. Dari 18 nama calon, 9 nama akan dipilih dalam keanggotaan Komite BPH Migas untuk 5 tahun ke depan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Maman Abdurrahman menjelaskan pihaknya telah menerima 18 nama calon anggota yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Dalam seleksi ini, Maman menegaskan Komisi 7 akan bekerja secara maksimal dan optimal mengingat periode masa jabatan anggota Komite BPH Migas sebelumnya telah selesai. Anggota Komite BPH Migas sekarang kan secara waktu sudah habis masa periodenya dan sudah diperpanjang jadi kita butuh harus cepat segera pergantian anggota supaya operasionalisasi BPH Migas bisa segera berjalan. Maman Abdurrahman menambahkan, uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komite BPH Migas diharapkan bisa membawa peningkatan kinerja BPH Migas. Mengingat masih banyak pekerjaan rumah dalam pengawasan sektor hilir distribusi minyak dan gas yang harus diselesaikan anggota Komite BPH Migas yang terpilih. Ya tentunya siapapun nanti yang terpilih menjadi anggota Komite BPH Migas itu bisa membawa BPH Migas menjadi lebih baik lagi ke depan karena agenda-agenda isu di hilir ini kan cukup luar biasa banyak ya, pengawasan di sektor hilir dan sebagainya. Sejak Mei 2021, Komisi 7 DPR membuka ruang masukan kepada publik terhadap calon anggota BPH Migas yang bisa disampaikan melalui surat maupun pesan elektronik atau email. Afi dan Sanjaya TVR Parlemen melaporkan.